Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-98. Selamat mendengarkan. Si prajurit Panjalu yang berhasil membunuhnya segera menarik gagang tombaknya saat melihat prajurit jenggala yang lain melompat ke arahnya sambil membabatkan pedang. Sereteh, si prajurit Panjalu cepat angkat gagang tombaknya untuk bertahan. Gagang tombaknya menyelamatkan nyawanya usai berhasil menahan tebasan pedang lawan. Setelah itu ia cepat memutar tubuhnya dan segera menyabetkan ujung tombak yang berbilah tajam ke arah si prajurit jenggala yang kini menjadi lawannya. Buagah, serak, au! Leher si prajurit jenggala langsung robek lebar setelah bilah tajam tombak itu mengenainya. Darah segar muncrat keluar dari lukanya. Dia terhuyung-huyung sembari memegangi lehernya yang luka parah. Sementara itu si prajurit Panjalu itu tersenyum lebar melihat lawannya sebentar lagi menemui ajal. Tetapi sayangnya, ini juga menjadi puncak nasib naasnya saat melihat ia sedang lengah. Salah satu prajurit jenggala yang melihat si prajurit Panjalu ini lengah langsung melemparkan tombaknya ke punggung si prajurit Panjalu. Buagah, J.L. Lip, mata si prajurit Panjalu ini segera membeliak lebar tatkala ia merasakan sesuatu sedang menembus punggungnya. Saat dia melihat ke bawah, ujung runcing tombak telah mencuat keluar dari dada kirinya. Setelah ujung tombak itu kembali melesak masuk ke dalam tubuhnya, darah segar muncrat keluar dari luka yang ada di punggung tembus dada. Sesaat kemudian dia roboh dengan bersimbah darah. Dalam perang, tidak ada aturan yang baku. Hanya kalah dan menang saja yang akan dialami. Sedikit lengah, dipastikan nyawa akan melayang di ujung senjata musuh. Dalam waktu singkat, padang rumput luas ini telah banjir darah. Ratusan mayat prajurit baik dari pihak Panjalu maupun Jenggala bergelimpangan di mana-mana. Yang terluka parah pun meraung-raung kesakitan memilukan hati. Ini menjadi pemandangan yang menyayat jiwa bagi siapapun yang melihatnya. Traang-traang-traang, J-L-Lip-A-A-R. Bunyi nyaring senjata beradu terdengar di seluruh penjuru padang rumput luas ini. Beberapa ledakan keras juga terdengar di beberapa tempat. Sepertinya ada pertarungan antara para pemilik ilmu kanuragan tingkat tinggi. Jaka Umbaran melompat tinggi ke udara usai dua sinar putih melengkung seperti bulan sabit menerabas cepat ke arahnya. Kuda tunggangannya berlari menjauh dan Jaka Umbaran pun mendarat turun tepat di bekas tempat kudanya berada. Dari arah samping kiri, melesat cepat seorang lelaki bertubuh kekar yang terlihat memegang sepasang senjata tajam berbentuk melengkung. Lelaki berpakaian merah dan hitam ini nampak sangar dengan kumis tebal yang menutupi sebagian wajahnya. Segera lelaki bertubuh kekar itu menyabetkan senjatanya ke arah kaki Jaka Umbaran sembari dengan gerakan berputar cepat. Jaka Umbaran alias Pangeran Mapanji Jayabaya bergerak mundur sembari menghindari tebasan senjata tajam milik lelaki bertubuh kekar ini. Sret, sret, manik mata sang pangeran muda yang berjuluk pendekar gunung lau ini bersinar kuning kemasan sebentar dan cahaya tipis dengan warna senada pun segera melingkupi seluruh tubuh Jaka Umbaran. Modar kowe, wong panjalu, umpat si lelaki berkumis tebal itu segera. Sret, terang, mata si lelaki bertubuh kekar itu terbelalak lebar tatkala ia melihat pedangnya tak mampu menembus kulit Jaka Umbaran. Dia segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan kembali membabat pinggang sang pangeran muda dari Kadiri ini dengan pedang melengkungnya. Namun semua usahanya si Asia Belaka, senjata andalannya sama sekali tidak berguna melawan keampuhan ajian Bandung Bondowoso. Bahkan sang Yuwaraja Panjalu ini malah tersenyum simpul melihat ulahnya. Tak jauh dari tempat itu, demung gendol yang baru saja menghabisi nyawa lawannya, menggeram keras tatkala ia melihat majikannya sedang berupaya dilukai oleh pendekar berbaju merah hitam yang bernama Randuagung ini. Segera dia menjejak tanah dengan keras lalu melesat cepat ke arah pertarungan majikannya dan Randuagung sembari mengayunkan gada di tangan kanannya. Jangan sentuh majikanku keparat, wuagah, pruraak, hantaman gada gendol langsung ditahan oleh Randuagung, salah seorang di antara puluhan pendekar yang berhasil dihimpun oleh pangeran jayeng resmi. Kemampuan beladirinya memang tidak bisa dianggap enteng karena pendekar asal Kadipaten di Noyo ini adalah salah satu dedengkot pendekar golongan hitam. Randuagung tersurut mundur hampir dua tombak jauhnya usai hantaman keras gada demung gendol berhasil dia tahan. Untung saja, dia sempat menyilangkan kedua pedang melengkungnya sesaat sebelum hantaman gada itu datang hingga nyawanya selamat. Sembari mendengus keras dia menatap ke arah demung gendol yang sedang berbicara dengan Jaka Umbaran. Si kumis setebal pagar Taman Sari itu urusan hamba. Gusti pangeran, mohon beri izin. Mendengar itu, Jaka Umbaran mengangguk mengerti. Usai izin didapatkan, demung gendol langsung melesat cepat ke arah Randuagung sembari mengayunkan gada kembarnya bertubi-tubi ke arah pendekar asal Kadipaten di Noyo ini. Pertarungan sengit antara mereka pun segera terjadi. Dengan penuh semangat, gendol yang menggunakan ajian gada petirnya memburu pergerakan Randuagung. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada lawannya itu untuk menyerang balik hingga Randuagung terpaksa harus bertahan menghadapi serangan demung gendol yang cepat dan mematikan. Setelah hampir 30 jurus berlalu, demung gendol menghantamkan gada di tangan kirinya ke arah punggung Randuagung yang sedang tersurut mundur usai menahan hantaman gada gendol dari tangan kanannya. Randuagung berusaha keras untuk bertahan dengan menyilangkan pedang melengkungnya ke arah bahu kiri. Namun tenaganya masih kalah kuat dari demung gendol hingga ujung langit pedang melengkungnya malah menancap di punggungnya akibat tak kuat menahan hantaman sang perwira baru kerajaan panjalu itu. Ceriep, au, Randuagung menjerit keras saat ujung bilah pedang melengkungnya malah menusuk punggungnya sendiri. Lelaki bertubuh kekar itu berusaha keras untuk mencabut pedangnya sembari bergerak mundur. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh demung gendol. Pria bertubuh tinggi besar yang menjadi menantu akuhu empu setiaki ini segera melompat tinggi ke udara dan meluncur cepat ke arah Randuagung sembari mengayunkan gada di tangan kanannya ke arah kepala sang pendekar sekuat tenaga. Bruraak, aar, kepala Randuagung langsung pecah dan memancarkan darah segar usai menerima hantaman gada demung gendol. Pendekar asal Kadipaten Dinoyo ini langsung roboh dengan kepala remuk. Dia tewas seketika. Usai menghabisi nyawa Randuagung, demung gendol cepat mendekati sang pangeran muda yang baru saja menaiki kembali kuda tunggangannya. Keduanya pun cepat mengendalikan pasukan panjalu yang kini dalam keadaan sedang terdesak. Kalah dalam jumlah, pasukan kerajaan panjalu mulai terdesak oleh para prajurit jenggala. Sedikit demi sedikit, mereka mulai mundur, ini langsung membuat pangeran jenggala tersenyum lebar. Memimpin pasukan besar itu bukanlah perkara mudah. Harus punya pengalaman di medan perang, tumenggung widara payung. Gempur terus mereka, jangan kasih ampun, teriak pangeran jenggala lantang. Mendengar itu, tumenggung widara payung pun mengayunkan pedangnya sebagai isyarat kepada para prajuritnya. Pasukan jenggala terus memburu pergerakan para prajurit panjalu yang terdesak. Pertempuran besar ini semakin sengit terjadi. Jaka Umbaran yang melihat itu, langsung memberikan isyarat kepada para prajurit panjalu untuk mulai bergerak sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Siasatnya untuk memancing semangat para prajurit jenggala rupanya telah berhasil. Mundur, mendengar isyarat sang pangeran muda, demung gendol segera memerintahkan kepada prajurit peniup trompet tanduk kerbau untuk bertugas. Tuh teh, isyarat lantang ini langsung membuat para prajurit panjalu segera bergegas menuju ke arah yang ditunjuk oleh sang pangeran mahkota. Melihat para prajurit panjalu lari, para prajurit jenggala tidak segera mengejarnya akan tetapi mereka malah menatap ke arah pangeran jayang resmi. Hal ini langsung membuat pangeran jayang resmi marah besar. Tolol, tunggu apa lagi, kejar dan habisi mereka semuanya. Para prajurit jenggala langsung bergegas mengejar para prajurit panjalu yang melarikan diri ke arah utara. Jarak mereka cukup jauh karena para prajurit panjalu sepertinya memang ingin secepatnya kabur dari medan pertempuran pada saat mereka melintasi jalur di antara dua bukit kecil. Tiba-tiba saja, sering-sering-sering, hujan anak panah langsung terlontar tinggi ke udara. Ribuan anak panah yang dilepaskan oleh para prajurit panjalu yang bersembunyi di dua bukit kecil itu langsung menghajar para prajurit jenggala yang tengah memburu para prajurit panjalu. Ini adalah jebakan yang telah dipersiapkan oleh Jaka Umbaran dan para perwira prajurit panjalu tadi malam. Salah seorang perwira prajurit jenggala yang paling depan mengejar pasukan panjalu, Tumenggung Simbarpekik, melihat kedatangan ribuan anak panah itu langsung meraih tameng yang terikat pada pelana kudanya dan berteriak lantang, awas anak panah. Cerep-cerep, ceriep, bunyi anak panah menembus tubuh para prajurit jenggala terdengar beriringan dengan jerit kesakitan dari mulut para prajurit yang terluka. Ribuan orang prajurit langsung jatuh tersungkur di tanah dengan tubuh tertancap anak panah, mayat-mayat prajurit yang terbunuh pun segera bergelimpangan tak tentu arah di mana-mana. Meskipun Tumenggung Widara Payung sempat memberikan peringatan, namun sebagian besar prajurit jenggala tidak mendengar peringatan ini. Sering, 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 kembali hujan anak panah terlontar dari kedua sisi bukit kecil yang mengapit arah pelarian para prajurit panjalu. Namun kali ini para prajurit jenggala nampaknya yang sudah lebih siap dari sebelumnya, cepat mengangkat tamengnya untuk berlindung dari hujan anak panah yang datang ke arah mereka. Traang Crep, Traang, meskipun sudah banyak yang selamat dari maut, namun nyatanya hujan deras anak panah yang dilepaskan oleh para prajurit panjalu di kedua bukit kecil itu masih sanggup membunuh ratusan orang prajurit yang naas. Ini membuat Tumenggung Widara Payung, orang ketiga dalam tata keprajuritan jenggala marah. Dia segera menoleh ke arah demung Kitir dan Juru Dibyakala yang masih berlindung di balik tameng mereka. Kitir, Dibyakala, pimpin prajurit kalian yang tersisa. Hancurkan para pemanah yang bersembunyi di bukit kecil itu. Begitu mendengar perintah dari atasannya, Juru Dibyakala dan demung Kitir segera mengangguk mengerti. Keduanya pun segera memberikan isyarat kepada para prajurit bawahannya untuk bergerak menuju ke arah dua bukit kecil yang mengapit jalan. Tumenggung Barat Wajah yang melihat pergerakan para prajurit jenggala ke arah mereka, langsung menoleh ke arah para prajurit pemanah. Jangan biarkan mereka mendekat, bidik mereka dengan anak panah kalian. Para prajurit pemanah pun langsung melepaskan tembakan anak panah mereka masing-masing ke arah para prajurit jenggala yang mendekati tempat mereka. Sering, 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 cerep, cerep. Aowagah, puluhan orang prajurit jenggala langsung jatuh ke tanah usai anak panah menembus tubuh mereka. Namun ratusan lainnya yang ternyata sudah bersiap dengan tameng di tangan pun lolos dari maut. Mereka terus merangsat maju ke arah tempat para prajurit pemanah. Melihat itu, Tumenggung Barat Wajah pun segera mencabut pedang pendek di pinggangnya sembari menggenggam sebilah pisau belati di tangan kiri. Dia pun segera melompat turun dari tebing bukit ke arah para prajurit jenggala. Bantai mereka, teriak Tumenggung Baru Kerajaan Panjalu itu sembari membabatkan pedang pendeknya ke arah leher seorang prajurit. Seretah, para prajurit pemanah di bawah pimpinannya pun segera meletakkan busur panahnya dan ikut mengiringi langkah sang pimpinan. Pertarungan sengit jarak dekat pun segera terjadi. Demung kitir yang melihat Tumenggung Barat Wajah mengamuk seperti pencabut nyawa dari neraka, menggeram keras sebelum melesat cepat ke arahnya. Sebuah golok besar yang menjadi senjata andalannya langsung diayunkan ke arah putra mapati empu bapra kesuara ini. Mampus kau, seret. Angin kencang berhawa dingin menderu cepat ke arah Tumenggung Barat Wajah. Perwira tinggi prajurit Panjalu yang masih berusia muda ini langsung menjatuhkan dirinya ke tanah untuk menghindari tebasan senjata lawan yang mengandung tenaga dalam tingkat tinggi. Belaar, Tumenggung Barat Wajah yang lolos dari maut, menjejak tanah dengan keras lalu melesat cepat ke arah demung kitir. Kecepatan gerak ajian langkah kilatnya membuat demung kitir gelagapan saat melihatnya muncul di hadapannya sambil mengayunkan pedang pendeknya. Seret, demung kitir cepat angkat golok besarnya untuk bertahan dari sergapan cepat Tumenggung Barat Wajah. Meskipun dia sedikit terlambat, namun golok besar masih sempat melindungi perutnya dari tebasan pedang pendek Barat Wajah. Tering, tapi meskipun dia bisa mencegah perutnya terluka, namun matanya melotot lebar merasakan sakit pada paha kirinya. Saat dia melihat ke bawah, sebuah pisau belati kecil telah menancap di sana. Rupanya, saat Tumenggung Barat Wajah membabatkan pedang pendeknya, putra mapatih empu bapra kesuara ini masih sempat melemparkan pisau belati kecil di tangan kirinya ke arah paha kiri demung kitir. Cepatnya gerakan ini pun luput dari perhatian perwira prajurit jenggala itu. Sejak kapan kau melukai kaki kiriku, ucap demung kitir seolah tak percaya dengan apa yang terjadi pada dirinya, aku tidak perlu memberitahumu, nikmati saja seranganku. Karena sebentar lagi kau akan mati, jawab Tumenggung Barat Wajah sambil menyeringai kecil. Rasa panas menyengat mulai terasa di paha kiri demung kitir. Perlahan rasa panas ini menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Lelaki bertubuh gempal itu segera sadar bahwa ada racun dalam pisau belati kecil yang menancap pada paha kirinya. Dengan cepat, ia mencabut pisau belati kecil itu. Dari pisau belati kecil itu tercium aroma busuk yang berasal dari racun yang dioleskan pada bilahnya. Secepat mungkin, dia menotok beberapa jalan darahnya untuk menahan pergerakan racun yang telah bersarang dalam tubuhnya. Setelah berhasil menghalangi jalan darahnya, demung kitir mendengus keras sembari menatap tajam ke arah Tumenggung Barat Wajah. Bangsat kejikau, hei wong panjalu, jika aku harus mati hari ini, maka aku akan membawamu serta. Ucap demung kitir sembari mengerahkan seluruh kemampuan beladirinya pada golok besar yang ada di dalam genggaman tangannya. Perlahan cahaya hijau bersemu kuning terpancar dari golok besar itu. Hawa dingin langsung tercipta di sekeliling tempatnya berdiri. Wuam, golok pembantai iblis, matilah kaur perwira panjalu. Ciniyat, selarik cahaya hijau bersemu kuning menerabas cepat ke arah Tumenggung Barat Wajah mengikuti ayunan golok besar di tangan demung kitir. Seretah, bermodalkan ajian langkah kilatnya. Tumenggung Barat Wajah bergerak cepat dan lincah menghindari serangan lawan. Belam, ledakan keras terdengar saat cahaya hijau bersemu kuning menghantam prajurit panjalu dan jenggala yang bertarung di belakang Tumenggung Barat Wajah. Keduanya pun langsung terpental dan tewas seketika. Melihat itu demung kitir kembali mengayunkan golok besarnya ke tempat Tumenggung Barat Wajah berdiri. Namun putra mapatih empu bapra kesuara ini berjumpalitan ke sana kemari dengan cepat hingga tak satupun serangan demung kitir mengenainya. Semakin lama tenaga dalam yang dimiliki oleh demung kitir semakin terkuras abis karena melakukan serangan terus-menerus. Saat melihat hal itu, Tumenggung Barat Wajah melesat cepat ke arah samping kiri demung kitir sembari menusukan pedang pendeknya ke arah pinggang sang perwira prajurit jenggala ini dengan keras. J.L.L.I.P. Aowagah golok besar itu langsung terlepas dari genggaman tangan demung kitir yang meraung keras saat merasakan sakit luar biasa pada pinggang kirinya. Saat Tumenggung Barat Wajah mencabut pedang pendeknya, ususnya ikut terburai keluar. Sesaat kemudian, demung kitir roboh ke tanah sambil memegangi ususnya yang keluar. Dia pun kemudian tewas bersimbah darah. Dalam perang itu semakin lama semakin banyak korban jiwa berjatuhan. Baik dari pihak panjalu maupun jenggala, adu taktik yang dijalankan kedua pimpinan kelompok yang sedang bertikai ini, mulai menampakkan hasil pasukan jenggala semakin banyak kehilangan para prajuritnya hingga jumlah pasukannya pun kini setara dengan jumlah prajurit panjalu. Hingga menjelang senja, peperangan ini masih juga berlangsung sengit. Karena semakin gelap, pangeran jayang resmi pun segera berteriak lantang ke arah para prajuritnya. Kita mundur, mendengar perintah dari sang pimpinan, pasukan jenggala pun segera menarik diri dari medan pertempuran. Hal ini seketika disambut sorak-sorai dari para prajurit panjalu. Kita menang, kita berhasil memukul mundur mereka. Gusti pangeran mapanji jayabaya hebat, begitulah semua kata-kata yang keluar dari mulut prajurit panjalu. Sembari terus tertawa gembira, mereka mengikuti isyarat dari pangeran mapanji jayabaya untuk kembali ke perkemahan. Malam itu, jaka umbaran segera mengumpulkan para pimpinan prajurit untuk mengetahui keadaan pasukan mereka masing-masing. Mohon ampun Gusti pangeran, keseluruhan, kita kehilangan sekitar 10.000 orang prajurit. Sebanyak 3.000 luka sedang dan 2.000 luka ringan, ucap Senopati Agung sembada sembari menghormat pada jaka umbaran. Hem, kita jangan senang dulu sebelum mereka benar-benar pergi dari tanah panjalu. Taktik perang kita kemarin cukup berhasil mengurangi jumlah pasukan kerajaan jenggala akan tetapi cara yang sama tidak akan berguna untuk kedua kalinya. Malam ini, tidak ada pesta kemenangan atau apapun itu. Suruh semua prajurit untuk bersiaga penuh karena aku khawatir dengan serangan dadakan mereka di malam hari, titah sang yuwaraja panjalu ini segera. Sendiko dawuh Gusti pangeran, sementara itu, jauh di sebelah barat daya tepatnya di pinggir sungai Kapulungan. Di dalam hutan bambu berduri tajam ini, empu kami kesuara sedang duduk bersama dengan setan pijak dan seorang lelaki bertubuh gempal dengan kumis tebal dan jambang lebat. Lelaki paruh baya berkulit hitam itu segera angkat bicara. Bagaimana Gusti Rakrian Kanuruhan? Sudah siap semuanya? Tanya lelaki paruh baya bertubuh gempal itu segera. Senopati Widangkeling tenang saja. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Tinggal menunggu Senopati bergerak. Mendengar jawaban Rakrian Kanuruhan empu karni kesuara matang galaksana ini. Lelaki bertubuh gempal yang tidak lain adalah Senopati Widangkeling ini tersenyum lebar sembari berkata, Besok pagi, kita gempur istana kota Rajadaha untuk apa menunggu esok pagi, Gusti Senopati Widangkeling. Jika kita bergerak malam ini juga, hamba yakin istana kota Rajadaha akan dapat kita taklukan. Ucap seorang lelaki muda bertubuh tegap dengan kumis tipis yang membuatnya terlihat tampan dan berwibawa namun sorot mata lelaki ini nampak bengis. Hamba yakin para prajurit kita sudah gatal telapak tangannya untuk memenggal kepala para prajurit Daha. Lagi pula, sebagian besar orang kita telah cukup lama beristirahat di hutan bambu berduri tajam ini, jadi kita tidak perlu menunda waktu terlalu lama karena hamba khawatir jika pergerakan kita ini tercium oleh para telik Sandi Panjalu. Imbuh lelaki bertubuh tegap itu segera. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.